Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys ketemu lagi dengan Aptal Channel ya guys channel yang yang berisikan tentang informasi informasi tentang dunia perikanan dari harga atau pemijahan atau pembesaran atau perawatan ikan semuanya ada di Aptal Channel ya guys seperti kali ini ya Aptal Channel akan memberikan tips cara menangani telur ikan koi yang baru yang baru ya guys ya misalkan ikan koi yang baru bertelur tadi pagi ya itu harus membutuhkan penanganan yang benar ya guys karena kalau kita tidak tahu cara penanganannya biasanya ikan apa telur ikannya itu enggak menetas atau tetasannya itu kurang jadi kadang enggak sesuai ya guys karena ikan koi biasanya indukannya besar harapan teman-teman atau harapan kita kan tetap hanya banyak ya tapi kalau penanganannya enggak benar itu biar yang menekan itu sedikit ya guys ikan ikan koi ukurannya lebih 40 cm kalau menelornya tuntas atau telurnya keluar semua dari perut biasanya kan tetasannya itu biasanya puluhan ribu ya guys tapi kalau teman-teman enggak tahu cara menangani telurnya kalau cara merawatnya itu yang menekan biasanya akan sedikit karena apa karena banyak sekali faktor yang menyebabkan telurnya telurnya tidak menetas seperti yang saya mau kasih tip ini ya guys ya ini di kolam saya tadi saya memisahkan ikan single ya artinya satu jantan satu betina cuma karena ikannya juga agak besar yang jantannya terus yang betul juga perutnya besar sekali jadi kondisi airnya itu agak kotor ya guys atau putih itu berbusa ya biasanya kondisi seperti ini yang menyebabkan ikan apa telur ikan koi itu mentasnya itu kurang ya mentasnya itu kurang banyak atau kurang maksimal jadi kali ini apa channel ini akan memberikan tip cara menangani merawat ikan apa telur ikan koi yang baru-baru keluar dari perutnya ya ini apa ikan tetap telurnya itu banyak sekali guys Iya ini telurnya ini luar biasa banyak jadi ini butuh penanganan khususnya ya ini kalau enggak segera ditangani atau segera diurusi ini biasanya ini telurnya itu akan jomblo ya guys Oke langsung saja ya ini cara menanganinya seperti ini ya guys karena airnya ini kan agak putih ya enggak putih jadi harus segera ditangani ini penyebab airnya putih biasanya itu karena sperma jantan atau sisa-sisa telur dari ikan kuenya itu banyak yang apa namanya mencemari airnya ya jadi airnya agak kotor agak putih jadi teman-teman yang harus dilakukan dan itu harus mengganti airnya guys teman-teman itu harus mengganti airnya minimal itu 75 persen harus ganti semua ya syukur-syukur bisa 80 90 persen harus diganti ya guys biar nanti airnya tidak berbau juga busuk dan kondisi telurnya akan bagus sampai dua sampai tiga hari karena telur ikan koi itu menetasnya itu sekitar dua sampai tiga hari ya guys Oke sekarang langsung saja saya kuras ini baknya ya karena ini enggak ada tempat apa enggak ada lubang pengurasannya jadi saya mengurasnya itu pakai mesin pompa saja guys saya pasang dulu mesin pompanya ini mesin pompanya saya lapisin pakai jaring yang sangat lembut ini ya yang tipis biar telurnya itu enggak ke bawah ya kasihan kalau bawah itu sia-sia siapa tahu nanti yang ke bawah itu apa bisa jadi calon sesuatu atau tekan-akan ikan koi yang bagus saya langsung saya sedot saja ya pakai mesin ini 2 . . . . selamat menikmati 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 biar tidak berlipat-lipat jadi telurnya itu tidak tertindih-tindih atau tertutup oleh media media penelorannya ya Nah ini juga harus ditarik ya guys ditarik dirapain nah dirapain biar enggak melipat-lipat ya enggak berlipat ya guys telurnya ya kecil-kecil selain di media juga di bawah ini ada ya pada nempel itu plastik nih kalau zaman dulu zamannya mbah saya dan luar belum ada koi guys dengan ikan emas itu kalau sudah memijakkan ikan emas kalau sudah bertelur itu biasanya pakainya hijau nah hijau yang ada telurnya itu biasanya dijemur dulu di tandon berumbang atau di apa namanya pematang berumbang apa namanya lah punya ditandon lah ditanggul ditanggul kolam biasanya itu diangetin dulu ya ditanggul kolam ada dua sampai lima menit ya itu zaman dulu zamannya kakek saya memelihara ikan tapi itu ikannya ikan ikan apa ikan emas ya mijahan ikan emas bukan ikan koi tapi beda sih sama sih mungkin kalau tak pakai hal seperti itu mungkin juga bagus ya cuma saya belum pernah mempraktekannya jadi saya baru cerita-cerita saja ini kita zaman dulu oke sekarang saya aliri airnya dulu ya karena akhirnya tinggal dikit saya aliri air besi dulu guys saya pasang selangnya dulu ya guys ini dia air bersihnya sudah masuk ya sudah jalan kita tinggal tinggal tunggu sampai airnya kurang lebih ketinggalan 30-35 cm ya nanti setelah ketinggalannya terus tersapai atau tinggal 30-30 cm cukup dirasa cukup nanti baru di matikan airnya ya oke itu saja ya tip dari Apta channel cara menangani telur ikan koi yang baru berkelor atau telur ikan koi yang baru semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua dan ini semuanya versinya apa channel ya cara menangani telur ikan koi versi versi Apta channel ya guys Oke guys itu saja semoga bisa bermalat bagi teman-teman semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys terima kasih Terima kasih.